Halo semuanya, saya Viral Bugis. Pada video kali ini saya akan membagikan beberapa tips berdasarkan banyaknya pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan di khususnya Viral Bugis. Ada yang mengatakan bahwa konten musik itu tidak bisa dimonetisasi. Dan ada juga yang sering menyampaikan ke saya, konten musik saya telah diterima monetisasi. Nah, lantas yang mana mau dipercaya? Saya pun kemudian mengambil jalan tengah agar teman-teman bisa terfasilitasi tentang ini. Jadi, saya bahas dulu sedikit ya. Channel musik yang tidak bisa dimonetisasi adalah channel musik yang seperti apa? Nah, seperti ini ya. Channel musik yang tidak dirubah secara signifikan. Misal, teman-teman di sini ada konten musik, kemudian teman-teman menghapus video klipnya dan mengambil audionya saja. Ingat, audio juga bisa kena hak cipta loh. Terus bisa kena konten yang digunakan ulang. Jadi, kalau sumpah sama teman-teman mengambil lagunya tanpa mengambil video klipnya dan justru menghilangkan saja, itu konten musik yang tidak bisa dimonetisasi ya, teman-teman ya. Terus, mana sih konten musik yang bisa dimonetisasi? Ya, konten musik yang bisa dimonetisasi adalah konten musik yang kita buatkan video visualisasi. Boleh dalam bentuk original atau lip-sync ya. Nah, itu yang bisa ya. Lantas, ada informasi bahwa sejak tahun 2023, banyak beberapa kreator konten musik yang mendaftar dengan beberapa cara, banyak yang mengeluh dan bahkan ditolak monetisasi. Bahkan ada yang tidak mau berlanjut. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa jalan tengah berdasarkan pengalaman dan beberapa informasi dari kreator yang terberhasil. Nah, jadi yang pertama, teman-teman, ketika melihat pada saat peninjauan channel, itu kan tentunya masih sangat ketat ya. Kalau kita berbicara terkait tentang persentase, persentase pada saat peninjauan channel di saat mendaftar monetisasi itu sekitar 100%. Akan tetapi, setelah monetisasi, persentase peninjauan konten kita ya mungkin sekitar 10% ya. Jadi, apa maksudnya? Jadi, maksudnya gini. Kalau seumpama teman-teman bisa tembus ke monetisasi tanpa konten musik, bahwa itu kan luar biasa. Sudah monet ya. Terus, teman-teman ingin mengupload konten musik setelah monetisasi? Tentu bisa. Tentu bisa. Di langganan Viral Bugis, banyak yang seperti itu. Salah satu contoh adalah konten karaoke yang ada di beberapa video di channel Viral Bugis, ada juga di dalam langganan Viral Bugis. Kalau teman-teman merasa penasaran, ya mungkin bisa tinggalkan komentar di bawah ya. Nanti saya bisa sematkan salah satu link. Atau misalkan kalau memang ingin belajar bersama, bisa bergabung di grup Viral Bugis ya. Klik gabung di samping subscribe, atau klik gabung di deskripsi video di bawah ini. Tentunya itu akan dibimbing langsung oleh saya ya. Kita akan bergabung di dalam grup itu. Nah, jadi intinya adalah memonetisasi channel dulu, baru kita mengupload salah satu konten musik itu. Itu salah satu jalan tengah yang bisa teman-teman tempu untuk di tahun 2003 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax